oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng abim tutorial 28 untuk hari ini file-nya aku password jadi teman-teman bisa lihat passwordnya itu ada di kiri ya pertama dari kiri terus yang kedua itu ada di kanan jadi ada dua password nanti tinggal disambungin aja ya di tonton dulu video sampai selesai Oke di tonton video sampai selesai jangan di skip-skip biar ketemu passwordnya yang jelas passwordnya gampang dan tidak terlalu cepat ya baik selama-lama kita langsung aja buka aplikasi dari pixelnya nah kita akan bikin seperti ini ya teman-teman ya nih ini jirsi wangki ya dengan kerah ada ya ini Vitek juga masuknya ya Adobe nya kecil Oke seperti masih biasa temen-temen jadi kita atur aja dari pertama ya ya sebenernya di file-nya udah jadi udah beres udah tinggal share aja cuma saya mau kasih review dulu ke temen-temen semua dan sekali lagi ya teman-teman ini kita disponsori oleh bakso dan mie ayam Hajimin ya yang bertepat di Jalan Cikaret Cibinong Bogor Jawa Barat ya jadi alamat lengkapnya nanti teman-teman bisa langsung cek di deskripsi aja kalau teman-teman pengen mampir di bakso legendaris yang ada di daerah Cibinong ya oke bakso dan mie ayam teman-teman di sini kita akan mencoba memberikan satu dulu ya jadi kita tambahkan dulu untuk backgroundnya ya dan background ini teman-teman bisa bikin sendiri aja ya nanti disini juga ada develop itu ada background yang tanpa apa namanya tanpa watermarknya ya tanpa ada logo-logo dari aparelnya jadi kita udah siapin ada dua ada dua ya ada dua background dan disini kita masuk lagi untuk bagian shadow dari kaos kaki sendiri ya atau salah apa dari kakinya bisa dilihat ya teman-teman ada disini di bawah ya Nah ini terus disini kita masuk untuk bagian belakang dulu ya karena kenapa di belakang-belakang paling belakang dulu jersi paling belakangnya nih kita masuk itu jersinya ini untuk bagian cover belakang kita udah masuk ditambah lagi untuk bagian cover belakang juga ini juga ada lengannya dan teman-teman jangan khawatir kita udah support dengan shadow berwarna gelap jadi kalau misalkan bikin jersi atau tampilan desain jersi dengan warna hitam silahkan pakai aja seenaknya Pokemon ya udah kita kasih eh shadow untuk apa namanya untuk yang warna hitam lanjut lagi teman-teman disini kita tambahkan ada sedikit tetik tamennya strip ya Nah ini stripnya kita tambahkan strip terus kita lanjut lagi di layar berikutnya kita kita masuk untuk bagian kerah-kerahnya sama dengan warna apa sih kayak gold gitu kuning orange gitu ya dan ini semuanya bisa dirubah warna teman-teman ya jadi kita coba rubah warnanya biar tempat lebih gampang banget jadi aku siapin aku bisa pisahkan ya biar lebih gampang untuk merubah warnanya dan untuk memberikan tekstur di jersey ini teman-teman silahkan bisa cek di video aku ya ada cara menerapkan tekstur di jersey pixelab kalau enggak salah seperti itu kalau nanti kita buat lagi video yang terbaru dia tetap lebih tahan lagi aku ada dikasih fokus karena itu video itu kalau misalnya nyambung dengan video tutorial lain ya Oke lanjutnya teman-teman ya di belakang kita tambahkan untuk nama ada abim tutorial nama playernya dan kita kasih untuk nomor punggung juga ada nomor punggungnya adalah 28 ya dan ini kita masuk untuk bagian sponsor bebas ya teman-teman sponsornya kayak gimana juga boleh ya nah betul-betulan kita pakai sponsor ya sponsor bakso nih ya sponsornya bakso Pak Haji Min Cikara Cibinong Bogor Jawa Barat ya Sekali lagi kalau tonton nih mampir nih daerah Cikara Cibinong Bogor pas lagi lapor-lapornya lagi pengen makan bakso nah ini di sini nih bakso legendaris banget teman-teman ya bakso Pak Haji Min Jalan Raya Cikaret Pemda nomor 2B samping Gang Haji Toha Cibinong Bogor Jawa Barat ya Oke munggu silahkan kita mampir ya kalau mau mampir Oke masuk lagi di bagian untuk shadow nya temen-temen nah ini saya dong kita masuk ya nih ada shadow nih Nah saya dulu masuk dan shadow kedua juga kita tambahkan kembali teman-teman shadow2 nya biar lebih keren lagi nah ini seperti ini jadi kelihatan banget ya Oke udah ya untuk bagian jersi bagian belakang kita lanjut di bagian jersi depan ya teman-teman ya ini kita kisir sebelah sini nah yang kita masuk ke jersi bagian depan oke bagian depan masuk ya nabok depan juga disama ya bagian depannya Tuhan silahkan mau dirubah warna juga boleh misalkan kita rubah pandai sekarang ya kita coba warna hitam bang shadow nya nanti kita coba lihat shadow nya masuk nggak oke ini kita rubah warnanya untuk warna hitam eh mana ini kita kenapa nggak mau rubah warna hitam ya sorry salah disini kasihnya nah ini dia kasih warna hitam untuk shadow nya oke kita warna hitam coba nanti biar teman-teman lebih apa namanya lebih percaya banget pakai shadow hitam itu kita hidup nah ini saya ditemui ya Oke kita masuk shadow itu untuk ke penonton jersi bagi cover depan lanjut di bagian bawah ini ada sedikit sentuhan untuk yang warna putih ya bawah ini warna putih daleman baju oke juga bisa dirubah warna teman-teman ya berubah warna jadi merah bodo amatnya mau kayak pakai warna apa juga bisa ya oke dan kita tambahkan kembali disini ya lagi untuk pengangannya masih menggunakan warna sedikit gold dia ada strip juga warna biru strip warna biru juga bisa dirubah kembali nanti tar ini belum dipindah ini Oke kita masuk untuk bagian strip nah ini dia strip kita masuk strip nah misal warna merah apa warna hijau boleh ya terserah teman-teman jumatnya warna apa aja boleh warna hitam juga boleh kita warna biru aja kita kita tes untuk warna hitamnya nanti ya shadow nya oke lanjut lagi untuk tambahkan dari kerah nah ini ada via yang warna ah bisa dirubah gini ya oke masuk di layar berikutnya teman-teman ini juga ada belakang dari daleman dari jersinya warna putih ini kita bisa ubah juga lanjut di layar berikut ya teman-teman ini kita masuk lagi untuk bagian sorry bentar ya oke sorry tadi kita mana nih bagian bagian apa ini Oke ini ada yang warna biru ya nah ini warna biru kita ubah menjadi warna hitam dulu kita ubah warna hitam eh ini kok untuk terus ya tegaser mulu ya ada bakso ada bakso nah seperti ini ya oke dan kita tambahkan kembali untuk bagian kerahnya teman-teman teman mana kerah ini bukan kerah jadi dibawah kerah yang itu adalah pesan lagi ya ini yang warna biru ini nah warna biru kecil nih kita bisa uang warna merah nah seperti ini ya Oke kita lanjut di berikutnya Oke masuk ke bagian kerah nih ini kerani ya nih kerahnya ini mana sih kayaknya belum ketemu juga Oh kalau ketutup yang tadi Oke bentar ya teman-teman Oke kita buka lagi ini kerahnya teman-teman nah kerah juga bisa dirubah ya untuk kerahnya boleh menggunakan warna hitam kebali biar lebih tipik kelihatan lagi ininya kera-kera sendiri layarnya nih nah ini warna hitam oke lanjut lagi teman-teman di sini kita masuk untuk bagian aparelnya logo dari teman-teman silakan ini bentar logonya kok begini ya udah satu bunyi satu ini Oke bentar kita buahnya di tiga nih biar satu-satu ini tiga ini juga harus tiga lagi nah berkota nih nasib udah bagus lanjut lagi untuk bagian eh ini tambahkan untuk sponsor ya nah ini ya sponsor sorry tadi sponsor begati nah sponsornya bakso Pak Hajimin jalan raya Cikara Cibidong nah ini dia bakso Pak Hajimin ya oke bakso gendaris banget di daerah Cibidong Cikara teman-teman oke di sini kita masuk langsung shadow satu dan dua shadownya masuk ya nah ini dia dan warna hitamnya Toto bisa cek sendiri aja ya ini shadow udah kelihatan warna hitam oke nice banget kan warna hitam udah jadi jadi Toto tinggal pakai aja tinggal enjoy aja lah Pokemon kau ya kelihatan ya ya untuk shadownya ya oke baik kita lanjut langsung ya gas aja biar cepat tambahkan lagi ini untuk eh segala macemnya nih nih ya kita medkit masukin selana terus semuanya nih kita masuk juga ada strip juga ada nomornya juga nah ini apa ya tadi mananya logo ini bentar ya udah masuk semua ini ini logonya aparel tambahkan lagi kita masuk ke bagian kos kaki ya tambahkan gitu garisnya dan untuk garis kos kaki juga bisa dirubah ya nah ini dia oke warna merah bisa oke nah oke bisa dirubah semua kalau sudah masuk lagi dan kita tambahkan untuk bagian shadownya ya oke udah beres teman-temannya ini udah selesai banget udah sam udah oke banget jadi teman-temannya tinggal di save aja tinggal disimpan sebagai project siapa tahu temen-temen dapat project dapat apa namanya dapat orderan nah ini nanti kita simpat sebagai project aja ya project ini kita kasih nama apa ya jersey vintage baru aja Vintake 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 New Vintake New nah ini ya klik Oke kita simpan dulu ya teman-teman nah udah simpan nanti kita simpan juga untuk bagian image ya untuk image silahkan di custom juga boleh lebih tinggi lagi ke Ultra atau 3000 ke banding 3000 seperti ini ya bebas tetap terserah mau siapnya ya di mana janatnya gimana ya oke nah kita balikin lagi untuk ke warna jersinya yang tadi hitam kita balik ke warna biru lagi aja karena biar as ya nah biru seperti ini dan untuk kerahnya juga harus diganti lagi ya kerahnya Oke untuk kerahnya juga kita masuk di bagian kuningnya Oke kita tambahkan nih bentar ikutnya bunyanyi beda yang ini nah ini Oke sorry sorry kalau kepejat nih sip udah oke Oh ini ada nih eh di bawahnya nih kita ubah lagi warna untuk warna putih warna merah terubah ke warna putih ini agak susah nih kalau geser-geser gini nah gini ya Oke sip dan nanti tinggal dirubah semua sendiri aja tonton ya tinggal di eksplor lagi aja dan tentunya gampang banget dan mudah banget bisa dirubah semuanya untuk tinggal enjoy rubah aja warnanya lah Oke ini udah selesai terima kasih untuk untuk yang udah dukung terus channel lebih 28 terima kasih dan terus eh share ya ketemu-temu yang lain baik saya mampu itu terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh